Intro Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Pagi yang Tuhan kuduskan bagi kita semua Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan kasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini Mari kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya, mari kita berdoa Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih Untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam Dan pagi ini, sebelum kami melaksanakan rutinitas kami sepanjang hari ini Ini akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu Agar firman-Mu dapat kami teladani Dalam menjalan yaktitas kami sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosakan Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini Terambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 Perumpamaan tentang domba yang hilang Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka, bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun Dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab domba aku yang hilang ini telah ketemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga yang akan ada suka cita di sorga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada suka cita karena 99 orang benar Yang tidak memerlukan pertobatan Amin Tema dari Renungan Turaja pada hari ini Berdasarkan pada pembacaan kita Yaitu Mencari hingga dapat Sifat alamiah manusia Ketika kehilangan barang berharga adalah mencari hingga dapat Temu atau tidak itu persoalan lain Hal tersebut dilakukan karena rasa kecintaan yang besar terhadap sesuatu yang hilang itu Entah karena barang itu mahal Memberian orang Ataupun karena kenangan indah yang telah terukir di dalamnya Memperhatikan bacaan ini Ternyata Yesus juga sungguh mencintai dan memperhatikan miliknya Hal itu digambarkan melalui perempuan seorang gembala Yang dengan penuh kekuatan Mencari seekor domba yang hilang dari kawanan Jika dipikir secara sederhana Untuk apa membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk mencari seekor domba yang hilang Bukankah masih ada 99 ekor yang bisa dirawat dan dipelihara? Sikap gembala justru memerlihatkan kecintaan yang besar terhadap miliknya Dan ia tidak mendaki miliknya tersesat bahkan binasa Gembala yang dimaksud tentunya merujuk kepada Yesus Yang adalah gembala agung dan domba yang hilang menggambarkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa Rumpamaan ini hendak meneguhkan iman kita Bahwa karena dosa Manusia tidak lagi sanggup hidup dalam kebenaran dan kesucian Setelah itu Yesus meninggalkan kemuliaannya Dan mengosongkan dirinya Dengan jalan menjadi manusia sejati Untuk mencari manusia yang berdosa Dan membawanya kembali kepada kebenaran Renungkanlah Ternyata Yesus sungguh mengasihi miliknya Dan tidak Menghendaki miliknya itu binasa Setelah sebabnya Yesus mencari dombanya yang tersesat hingga ia mendapatkannya Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Bukapan syukur dan terima kasih kami penjatuhannya Tuhan Atas kasih setia dan penyertaanmu kepada kami Terima kasih atas firmanmu yang hadir di pagi hari ini Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu Dan apabila kami jauh tersesat daripada memohon ampunkan kami Hampiri kami dan bawa kami ke jalan yang engkau kendaki Ya Tuhan kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing dalam keluarga kami Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa tua Semoga tetap diberi kesehatan Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa perkembuhan Dan dalam pendidikan mereka Terima kasih Tuhan Berkati dan litungi kami semua Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami hari ini Ini doa kami Tuhan Ampunkan salah dan dosakan Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Demikian renungan harian teraja kita pada hari ini Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua dalam berkarya sepanjang hari ini Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton